Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah Julius Heri Susanto yang mulai menggeluti dunia pertanian kemarin pagi sengaja turun langsung ke lahan sawah miliknya untuk mulai mengolah tanah agar dapat ditanam padi, karena saat ini sudah tiba musim tanam. Dengan semangat, politisi Partai Golkar tersebut membajak sawah dengan menggunakan alat pertanian. Julius Heri menjelaskan dirinya sengaja turun langsung ke sawah karena ingin melihat secara langsung proses pengolahan lahan sebelum nantinya dilakukan penanaman bibit padi. Menurut Julius Heri bahwa saat ini kondisi tanah sudah mulai tidak baik, kerusakan unsur hara tersebut akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Untuk itu dirinya berinisiatif untuk mengembalikan kesuburan tanah tersebut dengan mulai meninggalkan pupuk kimia dan beralih menggunakan pupuk organik, seperti pupuk kompos yang berasal dari kotoran hewan kelinci. Menurut Julius Heri, kotoran hewan kelinci yang sudah dipermentasikan sangat bagus untuk menjadikan pupuk organik dan pupuk ini bisa mempercepat pertumbuhan tanaman. Ternyata bajak itu gak gampang, hargailah petani, petani luar biasa. Pesan hari ini, bila kita makan, sejauhnya nasi itu kita habiskan. Karena apa, saya sendiri mencoba, begitu selitnya kita pegang bajak, supaya untuk nanam padi itu bisa bagus. Luar biasa. Yang sudah jadi adalah kita mupuk padi dengan pupuk organik. Pihaknya juga mengajak para petani untuk menggunakan pupuk organik, seperti kotoran hewan, baik sapi, kambing, ayam, ataupun kelinci. Jika kotoran hewan tersebut difermentasikan, maka akan membantu dalam menyuburkan tanaman. Selain itu juga dapat menjaga kesuburan tanah, sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada lahan pertanian. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan. Dari Lampung Tengah